Masa sudah banyak, pesantin sudah banyak, membangun hubungan ritual yang kuat terhubung dengan Allah. Tapi bagaimana aspek horizontalnya? Itulah yang kemudian kata Muhammad ditambahkan yak nisbah setelahnya. Kalau yaknya nisbah, itu berarti pengikut. Datuk saya, pengikut datuk saya, karena beliau keturunan Nabi. Habib yang tidak mencatatkan kehabibannya. Dari Habaim itu, kalangan Habib, Kehijak Ahmad Dahlan. Kalau anda baca nasabnya nyambung di situ. Kehijak Ahmad Dahlan, bin Kehijak Abu Bakar, bin Keh Ilyas, bin Keh Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Keh Gerbak, bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu adalah anak dari Syekh Ahmad Jumadil Khubra. Siapa beliau keturunan Ali Zainal Abidin. Siapa beliau keturunan Ali Zainal Kabir, Ali Zainal Abidin, keturunan Al-Hussein. Al-Hussein adiknya Al-Hasan. Al-Hasan dua-duanya putera, Ali bin Abi Talib, radiyallahu ta'ana anhum jami'an, Zawji Fatima Az-Zahra, ya suami dari Fatima Az-Zahra, bintu Rasulullah SAW, puteri Muhammad SAW, bin Abdullah, bin Abdul Muttallib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Kaab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaima, bin Mudrika, bin Ilyas AS, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'ar, bin Yastub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Imrahim AS, bin Azaraw, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfahshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mihleil, Matushana, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam AS. Jadi anda jangan ragu kalau anda ikut pada ajaran-ajaran Muhammadiyah, mengikuti prinsip-prinsip kaya Ahmad Dahlan, cucu Nabi kita ikuti. Cucu Nabi kita ikuti. Tapi yang paling menarik adalah, saya tidak ingin anda ikut datuk saya saja, jangan kemudian anda lekatkan nisbat kepada kakek saya saja. Muhammad pengikut Muhammad, buktikan anda benar-benar pengikut Muhammad SAW. Maka di sini kefaqihan kaya Ahmad Dahlan dalam ilmu bahasanya, ditambahkan tak di ujungnya, tidak dicukupkan dengan ya nisbahnya. Kalau tidak faqih bahasa Arab, mustahil digunakan kemudian ini. Tambahkan tak Muhammadiyah, tak menunjuk pada sifat. Seakan-akan beliau ingin katakan, orang-orang yang terlibat di persyarikatan ini, yang hadir di Muhammadiyah, bukan hanya sekedar mengklaim bahwa saya pengikut Muhammadiyah, saya pengikut Nabi. Tapi buktikan oleh sifat-sifat yang terlekat pada nama Muhammad. Karena itu ketika anda kemudian tertuliskan, bahkan ada KTA-nya, kartu tanda anggota dan sebagainya, Muhammadiyah. Di situ kemudian ada komitmen untuk menjunjung tinggi sifat-sifat yang terlekat pada nama di dalamnya. Muhammadiyah, Muhammadiyah.